Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama konten belajar ID Kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia Kelas 12 kurikulum 2013 Baik anak-anak sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Jangan lupa tetap prokes dan jaga kesehatan Supaya imun kita tetap kuat Baik anak-anak langsung saja kita menyambung dari materi sebelumnya Masih dalam bab pertama yaitu kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang subbab C Yaitu Struktur dan kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan Yaitu menyajikan simpulan sistematika dan ungsur-ungsur isi surat lamaran pekerjaan Oke Tujuan dari kita mempelajari materi pada hari ini Yang pertama kita mampu mengidentifikasi sistematika dan ungsur-ungsur surat lamaran pekerjaan secara visual Visual itu berarti berupa Teks ya atau gambar Yang bisa kita lihat Yang kedua Menyimpulkan sistematika dan ungsur-ungsur isi surat lamaran pekerjaan Dari sini kita mengetahui ya Apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan Isinya yang harus dikeluarkan Yang harus ditulis Yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan itu Apa saja Sebelumnya pernahkah kalian praktek membuat surat lamaran pekerjaan Kemungkinan kalau surat pribadi itu sering ya Karena dulu ya sebelum ada WA, sebelum ada HP, perkembangan digital Kalian pasti menggunakan surat tangan ya Atau surat pribadi yang disampaikan dari Untuk seseorang Bisa lewat pos atau lewat langsung diantarkan Jadi proses penyerahannya juga membutuhkan waktu yang lama Daripada sekarang ya teknologi sudah maju Menggunakan WA Langsung masuk pesan ya Sesuai yang diinginkan Oke Secara umum ya Sistematika surat lamaran pekerjaan itu adanya ini Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat Kemudian lampiran dan perihal Ada alamat surat Salam pembuka Kemudian ada aliannya pembuka Isi penutup Salam penutup Dan tanda tangan Serta nama terang Berarti ada berapa ini Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan, sembilan Ada sembilan ungsur yang harus ada dalam lamaran pekerjaan Langsung kita bahas yang pertama Oke Biar lebih jelas Yang pertama tentang tempat dan tanggal pembuatan surat Nah disini Mana sih yang menunjukkan tempat dan tanggal pembuatan surat Kita lihat Nah ini contoh ya Yang saya ambil dari buku paket bahasa Indonesia Kaitannya dengan Tempat dan tanggal pembuatan surat Biar kelihatan Yang pertama yang kita bahas ini Tempat tanggal surat Ini ada syaratnya Yaitu ditulis di pojok kanan atas Kemudian tanpa titik Diakhiri karena bukan merupakan kalimat Jadi disini setelah tanggal 2013 Ini tidak perlu ada titik Ya saya besarkan Nah disini tanpa ada titik ya Karena apa? Ya karena ini adalah Bukan masuk dalam kalimat Ya jadi tanpa ada titik Kemudian bagaimana cara pembuatannya Pemisahannya Setelah tempat ini ya Setelah tempat Tempat ini di medan Setelah tempat ada tanda komanya Kemudian tanggal Menggunakan Latin ya Untuk bulannya Tanpa ada spasi Atau tanda hubung Masih tetap ya Karena penulisan tanggal Tempat bulan itu Dia harus kapital Jadi M nya kapital Maret nya M nya juga kapital Tanpa ada tanda hubung Di antara Tanggal ini Nah jadi seperti ini contohnya Papua Barat Diberi koma Kemudian tanggal Bulannya dengan menggunakan Huruf Dan tahunnya Tanpa ada titik Di akhirnya Kemudian yang kedua Berarti ini sudah ya Nah selanjutnya yang kedua Yaitu Lampiran dan hal Nah lampiran dan hal Untuk aturan penulisan lampiran Itu Tidak disingkat Seperti lamp Dan Angka yang di kolom Lampiran ditulis Menggunakan huruf Jadi ini menggunakan Lampiran ya Tetap Tidak boleh disingkat Menjadi lamp Ini tidak boleh Yang ini Jadi tetap tulisannya Lampiran Kemudian Jumlahnya itu Dia menggunakan huruf Ya Tidak menggunakan Angka Kemudian hal Seperti ini Nah dia menggunakan Kapital Di depannya Kita lihat disini Karena disini Contohnya Tidak ada Lampiran ya Jadi langsung hal Karena Hanya satu lampir Jadi tanpa Menggunakan lampiran Lampiran itu Dipakai Jika lebih dari satu lampir Misalkan Ada surat lamaran Kemudian Belakangnya itu Ada Lanjutannya Misalkan Surat lamarannya itu Ada Lanjutannya Jadi ada dua lampir Kalau hanya satu Tidak perlu Menuliskan lampiran Jadi cukup Hal langsung Halnya tentang apa Lamaran pekerjaan L nya kapital P nya kapital Ya Kemudian Alamat surat Ya Aturannya yang pertama Tidak menggunakan Kepada Nah ini tidak boleh Tidak menggunakan Kepada Tiba Coba langsung Kita lihat Di sebelah kanan Disini langsung Yang terhormat Ya Tanpa ada Kata Kepada Di atasnya Jabatan Tidak boleh Menggunakan Jenis kelamin Seperti Bapak Atau Ibu Jadi menggunakan Apa Ya menggunakan Jabatan Ya Langsung saja Dia itu Posisinya Sebagai apa Misalkan Kalau melamar Pekerjaan Di Sebuah Perusahaan Berarti ya Kepada Kepada Kepala Kepala Atau Kepala Direktur Atau Kepala Personalia Dan lain Sebagainya Jadi tanpa Menggunakan Sapaan Bapak Atau Ibu Taka Adik Emas Dan lain Sebagainya Tidak perlu Jadi disini Contohnya Yang terhormat Penulisan Yang terhormat Itu Y nya Kapital TH nya Biasa Kemudian Diberi Titik YTH Diberi Titik Ya Kemudian Penulisannya Alamat Ya Dia menggunakan Kapital Ya Setiap Awal kata Itu Menggunakan Kapital Kemudian Yang Kedua Yang Keempat Ini Tulisan Jalan Pada kalimat Tidak boleh Disingkat Nah Kalian Masih pernah Menemui Kata jalan Disingkat Menjadi JL Atau J L N Ini Tidak Boleh Jadi Ini Tidak Boleh JL Juga Tidak Boleh Jadi Harus Lengkap Jalan Seperti Ini Ini Karena Disini Tidak Ada Jadi Langsung Ditempat Misalkan Jalan Melati Nomor 3 Jombang Misalkan Seperti Itu Jadi Jalannya Biasa Tanpa Disingkat Melati M Kapital Nomor 33 Oke Ini Contohnya YTH Ada kata YTH Kemudian M Yamin Ini Menggunakan Nomor Jadi Kalau No Itu Tidak Boleh Jadi Pakai Yang Atas Atau Yang Bawah Jalan Nah Seperti Ini Jadi Tidak Boleh Ada Singkatan No Disini Tidak Boleh Oke Jakarta Letakkan Di Bawah Karena Kita Menyesuaikan Format Disini Jika Memang Terlalu Ke Kanan Itu Juga Tidak Baik Tidak Indah Jadi Letakkan Di Bawah Untuk Contoh Surat Ini Hanya Ditulis Di Tempat Seperti Ini Kemudian Yang Nomor Empat Yaitu Salam Pembuka Salam Salam Pembuka Itu Ini Menggunakan Dengan Hormat Nah Setelah Kata Dengan Hormat Ini Dia Menggunakan Koma Tanda Koma Kita Cek Nah Disini Koma Tidak Boleh Titik Jadi Disini D Kapital H Ini Biasa Tidak Kapital Tapi Sering Orang Menggunakan H Ini Kapital Sesungguhnya Nah Seperti Ini Nah Ini Salah Contoh Seperti Ini Salah Jadi H Itu Harus H Kecil Tidak Boleh Kapital Seperti Ini Selanjutnya Alenia Pembuka Oh Iya Jika Salam Pembuka Ini Menggunakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Namun Kita Harus Menyesuaikan Ya Apa Yang Tempat Yang Kita Lamar Nanti Belum Tentu Semuanya Itu Muslim Ya Terkadang Sebuah Perusahaan Itu Pimpinannya Adalah Non Muslim Jadi Kita Mengambil Salam Yang Umum Yaitu Dengan Hormat Ya Tanpa Menggunakan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Lebih Baik Kita Pakai Yang Umum Yaitu Menggunakan Cukup Menggunakan Dengan Hormat Selanjutnya Yang Nomor 5 Ini Ada Alenia Pembuka Alenia Pembuka Sebaiknya Menggunakan Bahasa Yang Baik Dan Sopan Agar Para Pihak Atau Instansi Yang Membacanya Tidak Tersinggung Di Dalam Alenia Juga Sudah Harus Muncul Pernyataan Umum Menggambarkan Diri Pelamar Atau Tesis Ya Benar Ya Ini Awalannya Kalau Contoh Yang Saya Berikan Ini Dengan Ini Saya Membuat Permohonan Lamaran Lamaran Pekerjaan Menjadi Guru Honor Di Sekolah Yang Bapak Atau Ibu Pimpin Seperti Ini Di Dalam Alenia Pembuka Itu Juga Terdapat Sumber Berita Sumber Berita Atau Sumber Surat Yang Kalian Ketahui Misalkan Kamu Itu Tahu Adanya Lowongan Pekerjaan Itu Di Surat Kabar Jadi Ditulis Berdasarkan Surat Kabar Apa Tanggal Berapa Terdapat Informasi Lowongan Pekerjaan Di Perusahaan Yang Bapak Pimpin Nah Seperti Itu Jadi Harus Disebutkan Sumber Informasinya Lowongan Pekerjaan Itu Kalian Dapat Dari Mana Kalau Contoh Yang Saya Ambil Ini Dia Pribadi Jadi Inisiatif Sendiri Inisiatif Sendiri Bawasanya Orang Yang Bersangkutan Atau Atas Nama Mesriana Ini Dia Membuat Permohonan Lamaran Pekerjaan Atas Inisiatif Sendiri Jadi Tidak Perlu Ditulis Berdasarkan Inisiatif Saya Sendiri Ya Tidak Perlu Jadi Langsung Seperti Ini Contohnya Selanjutnya Adalah Isi Kemudian Dalam Isi Terdapat Hal-hal Ini Identitas Adanya Identitas Apa saja Identitas Yang Dimasukkan Minimal Ada Nama Ada Tempat Tanggal Lahir Pendidikan Akhir Alamat Ada Juga Dimasukkan Agama Email Atau Nomor Telepon Mengapa Demikian Ya Perlu Sebagai Narahubung Atau Jika Perusahaan Atau Instansi Yang Kalian Lamar Itu Membutuhkan Atau Ingin Segera Menghubungi Anda Biar Perusahaan Itu Bisa Langsung Mengirim Lewat Email Atau Langsung Telepon Mengapa Demikian Kalau Lewat Surat Di Antar Via Post Atau Dan Sebagainya Itu Kan Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Dan Kemungkinan Sampainya Juga Tidak Bisa Diprediksi Oleh Karena Itu Karena Instansi Itu Biasanya Butuh Cepat Jadi Langsung Dikirim Atau Lewat Telepon Oleh Karena Itu Perlu Kita Cantumkan Seperti Ini Alamat Boleh Kemudian Nomor HP Nah Ini Penting Untuk Sebagai Narahubung Jika Kalian Nanti Dibutuhkan Oleh Instansi Atau Perusahaan Terkait Yang B Yaitu Berisi Tentang Maksud Dan Tujuan Maksud Dan Tujuan Setelah Identitas Seperti Ini Saya Bermaksud Melamar Pekerjaan Untuk Sementara Untuk Menjadi Guru Honor Di sekolah Di sekolah Bapak Atau Ibu Pimpin Sekarang Ini Nah Berarti Maksudnya Dia ingin Menjadi Guru Honorer Selanjutnya Ada Pernyataan Lampiran Pernyataan Lampiran Itu Hal-hal Yang perlu Dilampirkan Sebagai Tanda Bukti Kalau Memang Kalian Sudah S1 Bahasa Inggris Misalkan Sudah S1 Bahasa Indonesia Atau S2 Matematika Jadi Perlu Dilampirkan Disini Seperti Contoh Disini Ada Lampiran KTP Perlu Sebagai Identitas Bahasanya Itu Keluarga Negaraan Indonesia Atau Luar Negeri Kemudian Ada Pasfoto Sebagai Pengenal Wajah Jadi Instansi Atau Lembaga Itu Perlu Tahu Wajah Kalian Supaya Apa Ya Biasanya Orang Itu Bisa Melihat Karakter Dari Wajah Juga Kemudian Akte 4 Ya Jika Guru Jadi Itu Syarat Spesialnya Harus Akte 4 Tidak Boleh Ada Ijasa Saja Kemudian Ijasa Ada Daftar Riwayat Hidup Daftar Riwayat Hidup Itu Yang Lebih Lengkap Tentang Pribadi Pelamar Jadi Riwayat Pekerjaan Riwayat Pengalaman Kemudian Riwayat Sekolahnya Dimana Saja Itu Perlu Dicantumkan Dalam Daftar Riwayat Hidup Lanjut Saja Penulisannya Ini Di setiap Rincian Digunakan Tanda Baca Titik Koma Setiap Rincian Sudah Saya Lampirkan Ini Dengan Menggunakan Titik 2 Oke Dapat Dipahami Untuk Aturan Tanda Bacanya Selanjutnya Untuk Penutup Untuk Penutup Disini Berisi Tentang Harapan Harapan Atau Keantusiasan Pelamar Itu Dalam Melamar Pekerjaan Yang sesuai Dengan Kebutuhan Instansi Atau Lembaga Yang Dilamar Oke Contohnya Penutup Bagaimana Kalimatnya Demikian Surat Lamaran Pekerjaan Ini Saya Buat Besar Harapan Nah Ini Masuk Dalam Keantusiasan Atau Harapan Pelamar Untuk Dapat Menjadi Bagian Dari Perusahaan Kalau Contoh Ini Demikian Surat Lamaran Ini Saya Buat Sebenar Benarnya Atas Perhatian Dan Kebijaksanaan Bapak Ibu Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Nah Ini Jadi Kebijaksanaan Ini Maksudnya Dalam Mempertimbangkan Pelamar Ini Untuk Bisa Diterima Di Sekolah Yang Dilamar Itu Kemudian Yang Kedelapan Yaitu Salam Penutup Aturannya Bagaimana Jika Di awal Ada Salam Pembuka Pasti Diakhiri Salam Penutup Sebagai Surat Lamaran Salam Penutup Menjadi Sangat Penting Salam Penutup Sebagai Bentuk Etika Atau Sopan Santun Dan Penghormatan Untuk Salam Penutup Ini Hormat Saya Dengan Menggunakan Koma Ini Tertutup Sebentar Nah Saya Hapus Dulu Nah Di Sini Ada Tanda Koma Nah Ini Tanda Koma Hanya Kecil Hanya Kapital S Kecil Nah Kalau Di Sini Contohnya Sudah Benar Hormat Saya Ada Komanya Kemudian Yang Terakhir Ungsur Yang Kesembilan Ada Tanda Tangan Ada Nama Terang Dan Tanda Tangannya Juga Jadi Hormat Saya Tanda Tangan Disini Dan Nama Terang Seperti Ini Hormat Saya Ada Tanda Tangan Dan Nama Terang Nah Itu Tadi Contoh Sekaligus Kita Analisa Jadi Contoh Yang Saya Buat Ini Yang Saya Ambil Ini Kesembilan Ungsur Ada Sesuai Dengan Ungsur Lamaran Pekerjaan Dari Tempat Tanggal Surat Sampai Ke Tanda Tangan Dan Nama Terang Selanjutnya Mengidentifikasi Sistematika Dan Isi Surat Lamaran Nah Disini Kita Mengidentifikasi Tadi Sudah Ya Jadi Silahkan Kalian Tulis Disini Tempat Dan Tanggal Pembuatan Surat Tadi Dimana Di Medan Ya Medan Tulisannya Luar biasa Kemudian Tanggal Berapa Disini Nah Ini 1 Maret 2013 Jadi 1 Maret Nah Ditulis Diisi Seperti Ini Ya 2013 Nah Ditulis Yang rapi Disini Lampiran Hingga Tanda Tangan Silahkan Diisi Semuanya Ya Untuk Melatih Apa Namanya Pengembangan Diri Ya Kaitannya Dengan Mengidentifikasi Isi Surat Lamaran Pekerjaan Yang Ada Disini Selanjutnya Menyimpulkan Sistematika Dan Isi Surat Lamaran Pekerjaan Nah Kita Simpulkan Tempat Dan tanggal Pembuatan Surat Bagaimana Pernyataan Kalian Nah Silahkan Disimpulkan Ya Alhamdulillah Yurrah Bilal Alamin Materi Kaitannya Dengan Sistematika Dan Unsur Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan Pada Pertemuan Hari Ini Telah Selesai Semoga Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Ya Kita Baca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Untuk Melanjutkan Subbab Yang Kedek Oke Jangan lupa Tetap Jaga Kesehatan Sampai Bertemu Di Pertemuan Berikutnya Jangan lupa